Mantan Hakim MKI Dewa Gede Palguna juga menyebut bisa jadi putusan sidang MK-MK pada 7 November esok mengubah pendirian Hakim MK dalam menangani perkara batas usia calon presiden dan wakil presiden yang baru diputuskan MK dan menjadi polemik. Putusan MK-MK baru akan diumumkan pada tanggal 7 November, tapi kemudian jika putusan MK-MK ternyata memang ada pelanggaran kode etnik, ini artinya tidak berpengaruh pada putusan MK di bawah Hakim MK yang ditemukan adanya pelanggaran kode etnik, seperti itu ya Pak Pak Guna? Ya, itu konsek hukumnya, tapi kan sekarang ada permohonan, dan putusan Majelis Kehormatan MK itu yang kita belum tahu wujud dan rupanya besok akan seperti apa, itu boleh jadi akan menjadi bukti signifikan bagi MK ketika memeriksa permohonan baru yang sekarang sudah disampaikan lagi kepada MK itu. Dan itu bukan tidak mungkin kemudian dapat mengubah sikap atau mengubah pendirian Mahkamah Konstitusi. Jadi kita nggak boleh terlalu kipo di awal dan berandai-andai kemudian, dan saya khawatir itu masyarakat diberikan harapan yang berlebihan oleh komentar-komentar yang misalnya tidak berterima secara penalaran hukum dalam menilai putusan Majelis Kehormatan gitu. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!